Halo teman-teman, selamat datang di bulan Desember Kali ini Serdaripal memiliki promo terbaru Yaitu promo paket fullset hemat Nah, untuk pembelian unit apa? Jadi disini kita akan memberikan promo untuk pembelian unit PCP Seperti Bocap Efekron, Efek Royale, ada juga Ghost Warrior Ada Bocap Predator, ada Predator OD38 Monster, Marauder, Hanuman, dan varian-varian dari SR Series Dan untuk promonya sendiri, promo paket fullset yang hematnya hingga Rp850.000 Setiap bulannya kita juga mempunyai promo-promo baru Jadi Sobobler yang pengen tau promo baru di setiap bulannya Bisa langsung kepoin di channel kita Serdado Riffle Tidak hanya itu, pembelian di Serdado juga akan disertai garansi Jadi Sobobler yang membeli tidak perlu khawatir lagi Ingat senapan, ingat Serdado Riffle, salam setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Julia di Serdado Riffle Indonesia Channel yang orang biasa untuk orang-orang luar biasa Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara Dengan popor dan laras kita satukan Indonesia Halo Sobat Bediler Kembali lagi di channel kesayangan Sobat Bediler ya Pastinya di Serdado Riffle ya Dan kali ini kita nanti akan mengelah sebuah senapan ya Dan pastinya kita akan membahas tentang banyak ya Tentang spesifikasi dan performa dari senapan Sebelum itu kita akan cek kiriman terlebih dahulu ya Sobat Bediler Dan untuk kirimannya ada di sini Ini cukup banyak sekali ya Ini mulai ada dari uklik dan juga unit-unit dari PCP ya Dan langsung saja kita cek kiriman kita Di sini ada unit Benjamin Dan sampingnya ada jawara Predator Ini juga sama jawara Predator Ini ada jawara Tiger V5 Sampingnya ada STLTR8 Di sini ada bocap Everchron Ini ada Canon 808 Ini masih sama Canon 808 Dan ini masih sama lagi Canon 808 Dan ada Canon 727 Di sini ada unit Monster OD32 Magazine Ini ada Marauder Ada Predator 38 Monolet Ada FX Impact M3 Dan di sana ada bocap Predator 500cc Dan ini ada bocap Predator 500cc popor lipat Dan untuk Sobat Bediler Jika ingin menikmati promo seperti yang lain Promo di bulan Desember Bisa langsung menghubungi ke nomor CS Yang sudah tertera di bawah sini ya Oke sebelum kita lanjut Kita akan giveaway terlebih dahulu ya Seperti biasa Ini di video yang terakhir Kita cari-cari dulu Kita ada di atas Kita cari-cari Di sini ada Ini Ada Sniperloyo 212 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Memang Memang toko Serdadu Rifle Tidak ada tandingannya se-Indonesia Semua unitnya selalu bikin ngiler Bagi toko Serdadu Rifle Sukses selalu dan maju terus Amin Bagi mbaknya sehat selalu Amin Terima kasih Untuk Saudara Sniperloyo 212 Ini Anda mendapatkan Mimis Jawara ya Dan kita lanjut cari lagi Di sini ada Ini ada Angler Sipal 5024 Bukan rekayasa Berfakta yang bicara Percaya Kalau produk SR Mas the best Pokoknya Dari setiap unit Yang direview Selalu istimewa kualitasnya Sukses selalu buat Serdadu Rifle Terima kasih Dan untuk Saudara Eng Apa ini Bacanya gimana Angler Angler Si Pal 5024 Ini selamat Anda Mendapatkan Peredam ya Dan bisa Untuk Pemenang giveaway Bisa langsung Meklaim ke nomor CS Yang sudah tertera di bawah sini Pilih salah satu ya Sobat Oke Giveaway sudah Dan kita akan lanjut Untuk mengulas Sebuah unit Senapa Senapa Oke Sobat video Kita akan lanjut Untuk mengulas Sebuah unit Senapa Senapanya apa Senapanya yang ada Di depan saya Ini ya Ini adalah Senapan Ghost Warrior Duralium Tabung Padat Laras 50 cm Ya Sobat Jadi Kita nanti Akan mengulas Senapan ini Kita masuk ke Spesifikasi Dari Senapan Ghost Warrior Duralium Tabung Padat Laras 50 cm Atau bisa disebut Ghost Warrior Ini yang terbaru Lebih update Oke kita mulai Dari laras Ini untuk larasnya sendiri Panjangnya 50 cm Disini Sudah terdapat Serombong laras juga Untuk OD nya Ini 14 mm Dan untuk tabungnya Disini Bahannya Duralium Ini Duralium Padat Untuk kapasitasnya Disini 360 cc Untuk pengisiannya Disini Menggunakan Mini kupler Untuk tekanan maksimalnya Ini ada di 3000 PSI Sobat Benar Kalau untuk safety nya Ada di 200 2.000 Ya maaf 2.800 PSI Jadi kita pakai Yang aman saja Di 2.800 PSI Dan untuk Manometernya Ada di Sebelah sini Ini di Tabungnya Dan di Bawah sini Kalau untuk Modennya Seperti ini Di bawah tabung Ini Terdapat Rail Bivote Ini Modennya Terbaru Kalau yang lama Ini Kayaknya Besar Kalau sekarang Ini lebih Simple Seperti ini Dan kita Mundur ke Chamber Disini Untuk Chambernya Modennya Monolet Dan Ini untuk Kokangnya Modennya Side lever Seperti biasa Ada Cancel Kokangnya Juga Untuk Sistemnya Ini bisa Menggunakan Single Suit Ataupun Magazin Untuk Rail Teleskopnya Seperti ini Lebarnya Lebarnya 22 Jadi Terbarunya Juga Di bagian Rail Teleskopnya Ini Kalau Yang lama Itu Lebih Tinggi Kalau Yang terbaru Sekarang Ini Lebih Pendek Jadi Terlihat Lebih Simple Seperti itu Kita Turun Ini Ke Trigger Ini Trigger Modennya Seperti ini Warna Merah Ini Ada Penguncinya Ada Kunci Trigger Jadi Gak Gampang Ketekan Dan Disini Untuk Setelan Powernya Ada Di Belakang Sini Kalau Untuk Power Belakangnya Ini Bisa Ditarik Atau Kalau Ingin Lebih Panjang Bisa Ditarik Caranya Ini Nanti Ditekan Ini Ditekan Ke Atas Lalu Ditarik Jadi Bisa Lebih Panjang Sesuai Kenyamanan Sobat Bidler Saat Menggunakan Senapan Ini Oke Dan Senapan Ini Sudah Support Regulator Jadi Ini Biasanya Disebut Senapan Regul Ghost Barrier Regul Dan Untuk Output Regulator Ini Di 1600 PSI Sobat Bidler Oke Itu Tadi Kurang Lebih Spesifikasi Dari Senapan Ghost Barrier Duralium Padat Laras 50 cm Dan Kita Akan Lanjut Untuk Cek Performa Dari Senapan Ini Kira-kira Seperti Apa Nah Langsung Saja Yuk Cek Oke Sobat Bidler Kita Sudah Ada Di Lapangan Tembak Jadi Kita Akan Tes Atau Uji Performa Dari Senapan Ghost Warrior Duralium Laras 50 cm Dan Ini Kita Akan Coba Tes Grouping Terlebih Dahulu Menggunakan Mimi Sebarah Crew Damage Dan Kita Coba Di Tembakan Yang Pertama Ini Untuk Kokangnya Ini Modelnya Side Lever Jadi Untuk Tarikannya Sendiri Pun Halus Keluarnya Tembakan Nanti Juga Halus Karena Senapan Ini Pengerjaannya Sudah Full CNC Sobat Bidler Kita Coba Halus Sekali Tembakan Yang Pertama Dan Kita Lanjut Untuk Tembakan Yang Kedua Lanjut Tembakan Yang Ketiga Lanjut Lagi Tembakan Yang Ke Empat Next Yang Terakhir Tembakan Yang Kelima Oke Sudah Dan Itu Lima Kali Tembakan Di Jarak Kurang Lebih 20 Meter Kalau Gak Salah Lebih 20 Meter Kira-kira 24 Ya Iya Di Jarak 24 Meter Kita Lihat Untuk Hasil Lima Kali Tembakan Ya Dari Senapan Ghost Warrior Laras 50 Tabung Dura Nah Untuk Hasilnya Sendiripun Seperti ini Ya Sobat Sangat Berdekatan Sekali Ya Ini Dengan Jembol Saya Masih Besar Jembol Saya Ini Cukup Bagus Ya Masih Dibang Cukup Bagus Sekali Dari Senapan Tersebut Di Lima Tembakan Di Jarak Kurang Lebih 20 Meter Oke Tes Grouping Sudah Dan Kita Akan Lanjut Untuk Tembak Sasaran Kita Akan Coba Tembak Sasaran Dari Senapan Tersebut Karena Tadi Sudah Dipasang Teleskop Oke Kita Lanjut Lagi Untuk Tes Tembak Jadi Kita Akan Coba Tes Tembak Senapan Ini Di Jarak Kurang Lebih 20 Meter Itu Disana Ada Empat Titik Jadi Ada Empat Besi Atau Empat Titik Empat Koin Iya Empat Koin Atau Empat Titik Warna Orang Orang Kita Nanti Akan Coba Tembak Sasaran Satu Per Satu Ini Untuk Teleskop Yang Sudah Dipasang Kita Menggunakan Teleskop Spek 312 X 40 Ya Ini Sudah Di Zeroing Sekalian Kita Coba Di Tembakan Yang Pertama Ini Kita Akan Coba Di Titik Paling Kiri Koin Paling Kiri Kita Coba Oke Ini Pas Jadi Kena Kita Lanjut Lagi Untuk Titik Yang Kedua Atau Sebelah Kanannya Kita Masukkan Ini Sudah Kita Paskan Oke Itu Meleset Kita Coba Sekali Lagi Cuma Nyenggel Tipis Oke Ini Baru Kena Sobat Berdiler Dan Kita Lanjut Geser Lagi Di Samping Kanannya Ini Yang Ketiga Kita Coba Di Titik Yang Ketiga Disini Oke Kena Dan Kita Lanjut Geser Lagi Di Titik Yang Keempat Kita Masukkan Mimisnya Kita Dan Dan Kita Coba Lagi Coba Ulang Lagi Mulai Dari Yang Paling Kiri Kita Masukkan Mimis Sudah Dan Kita Cari Untuk Titiknya Kita Pas Oke Kena Dan Kita Lanjut Lagi Ini Sebelahnya Semping Kanannya Kita Pas Kan Dulu Cari Titiknya Oke Kena Dan Lanjut Lagi Ini Yang Ketiga Yang Ketiga Oke Kena Dan Lanjut Yang Terakhir Ini Paling Kanan Ya Sobat Berdila Kita Masukkan Mimis Sudah Dan Kita Cari Untuk Titiknya Oke Kena Itu Tadi Pas Tadi Cuma Beberapa Ada Yang Meleser Sedikit Karena Mungkin Saya Kurang Konsentrasi Sedikit Tapi Itu Yang Terakhir Di Empat Tempatnya Kena Semua Jadi Untuk Senapan Ini Untuk Titiknya Nggak Diragukan Lagi Jadi Nggak Nggak Ngeca Pas Pada Titiknya Untuk Akurasinya Cukup Baik Tepat Pada Sasarannya Dan Untuk Tes Tembak Sudah Dan Kita Akan Lanjut Untuk FPS Dari Senapan Ini Kira-kira Ada Di Angka Berapa Langsung Saja Kita Cek Cek Oke Sobat Kita Lanjut Untuk Tes FPS Dari Senapan Ini Untuk Alatnya Sudah Kan Pasang Dan Untuk Record Ini Sudah Dan Kita Coba Tes Tembakan Yang Pertama Kira-kira Untuk FPS Berapa Kita Lihat Oh Ini Belum Keluar Mungkin Tembakan Yang Kedua Ini Kita Masukkan Mimis Ada Di 895 Kita Coba Lagi Ada Di 898 Dan Kita Coba Lagi Tembakan Yang Ketiga Ada 907 Ini Semakin Naik Ya Sobat Dan Keempat Tembakan Keempat Turun Lagi Di 895 Dan Kita Coba Lagi Tembakan Yang Kelima Tetap Di 895 Dan Kita Coba Yang Terakhir Tembakan Yang Terakhir Ada Di 893 Ya Sobat Berdiler Dan Untuk FPS Ini Angkanya Cukup Stabil Naik Turun Tadi Awalnya Di 3x Tembakan Semakin Naik Dan Yang Keempat Dan Kelima Itu Naik Turun Tapi Untuk Angkanya Sendiripun Tidak Terlalu Banyak Naik Turun Cukup Sedikit Jadi Bisa 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 Dibilang Untuk FPS Ini Cukup Stabil Ya Sobat Berdiler Jadi Senapan Ini Cukup Oke Untuk Akurasi FPS Dan FPS Sudah Dan Kita Akan Lanjut Untuk Cek Keiritan Dari Senapan Ini Kira-kira Hasilnya Seperti Apa Langsung Saja Kita Lihat Cek This Oke Sobat Berdiler Kita Lanjut Lagi Untuk Tes Keiritan Dari Senapan Ini Kita Lihat Untuk Manometer Tabung Ini Disini Jadi Untuk Manometer Tabung Ada Disini Kalau Untuk Manometer Yang Ini Ini Adalah Regul Untuk Regulator Ini Ada Di 1600 Kalau Ini Semakin Besar Akan Mempengaruhi Pada FPS Kalau Ini Normal Jadi Di FPS 900 Tadi Untuk Manometer Angin Ini Disini Ada Di Berapa Ini 2500 Ya Ya Kalau Ambil 2500 Dan Kita Akan Coba 10 Kali Tembakan Kira-kira Angin Berkurang Berapa Kita Tembakan Yang Pertama Oke Tembakan Yang Kedua Tembakan Yang Ketiga Lanjut Tembakan Yang Ke Empat Lanjut Lagi Tembakan Yang Kelima Lanjut Ke Enam Lanjut Lagi Ketujuh Dan Lanjut Kedelapan Lanjut Kesembilan Yang Terakhir Sepuluh Oke Sudah Dan kita Lihat Untuk Hasil Akhir Angin Disini Ada Di 2000 Berapa Ini Sebentar Saya Lihat Dulu Di 2000 Pas Jadi Berkurangnya 500 Kalau 500 Dibagi 10 Itu Berarti 50 Satu Kali Tembakan Berkurang 50 Saja Ini Agak Boros Sedikit Karena Apa Karena Tabungnya Sendiripun Ini Kapasitasnya Cuma 360 CC Kalau Biasanya Bocap Bocap Itu Rada Irit Karena Kapasitasnya Pun Juga Besar Di 500 Kalau Ini Agak Boros Karena Ini Kapasitasnya Sedikit Hanya Di 360 Saja Sobat Berdiler Oke Tes Keiritan Sudah Dan Kita Lanjut Untuk Apa Untuk Timbang Berat Dari Senapan Ini Untuk Beratnya Berapa Kita Lihat Yuk Cek Oke Sobat Di hadapan Saya Ini Sudah Ada Timbangan Jadi Kita Langsung Saja Untuk Timbang Berat Senapan Ini Kita Lihat Beratnya Ada Di 4 Kilo Ini Kalau Dibulatnya Di 4 Kilo Karena Ini Hasilnya Seperti Itu Karena Disini Ada Teleskop Terpasang Teleskop 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 Sendiri Pun Kurang Lebih Itu Beratnya 0,5 Kilogram Ya Sobat Jadi Bisa Dihitung Sendiri Untuk Senapannya Berapa Paling Tidak 3,5 Kilogram Dari Senapan Ini Oke Timbang Berat Sudah Dan Kita Akan Lanjut Lagi Kembali Untuk Membahas Harga Dari Senapan Ini Kira Kira Harganya Berapa Kita Bahas Yuk Check Oke Sobat Builder Itu Tadi Kurang Lebih Performa Hasil Performa Dari Senapan Ini Sobat Builder Bisa Menilai Sendiri Jadi Tadi Cukup Lumayan Bagus Oke Tes Performa Sudah Dan Kita Akan Lanjut Untuk Membahas Harga Dari Senapan Ini Kira Kira Harganya Berapa Nah Untuk Harganya Sendiri Ini Dibanderol Di Harga 6.300.000 Rupiah Di Harga Tersebut Sudah Mendapatkan Senapan Ghost Warrior Tabung Duralium Padat Laras 50 cm Beserta Bonus Kelengkapan Dari Kami Ada Apa Untuk Bonus Ada Mimis Tes Ada Peredam Ada Talis Sandang Ada Magazin Dan Juga Dapet Senapan Dan Juga Untuk Senapan Ini Nanti Pembeliannya Bisa Request Free Grafir Sobat Berdiler Nah Gak Cuman Itu Di Harga Tersebut Bisa Tambah Paket Full Set Paket Full Set Cukup Menambah 1 Juta Saja Itu Adalah Paket Full Set Promo Di Bulan Desember Ini Jadi Bulan Desember Ini Ada Promo Paket Full Set Di Harga 1 Juta Aja Dari Harga Awal 1 850 Rupiah Nah Paket Full Set Jadi Ada Tambahan Teleskop Teleskop Seperti Yang Sudah Terpasang Ini Ini Ada Teleskop Spek 3 12 Kali 40 Dan Juga Pompa Sobat Berdiler Nah Untuk Senapannya Gak Cuma Yang Laras 50 Ini Dan Ada Laras Yang Lebih Panjang Lagi Seperti Ini Ini Kurang Lebih Panjang 60 cm Untuk Harganya Sendiri Ada Di 6 Juta 500 Rupiah Ini Juga Bisa Ikut Promo Paket Full Set Hanya 1 Juta Dari Harga Awas 1 Juta Rupiah Dan Untuk Info Pemesanan Sobat Berdiler Bisa Langsung Chat Ke Nomor CS Yang Sudah Tertera Di Bawah Sini Jadi Langsung Chat Saja Pilih Nomor CS Salah Satu Sobat Berdiler Jangan Dicat Semua Dipilih Salah Satu Saja Oke Itu Tadi Kira-kira Sobat Berdiler Sudah Paham Untuk Review Apalagi Sobat Berdiler Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Kami Nyalakan Notifikasinya Agar Sobat Berdiler Tidak Ketinggalan Info Menarik Mengenai Senapan Dan Juga Promo Promo Terbaru Yang Ada Di Serdadu Rival Sekian Terima Kasih Saya Julia Pamit Tundur Diri Wassalamualaikum Baru Salam Satu Lara See you next time And Goodbye Bye